Terima kasih telah menonton Kenapa gak bisa? Telepon lagi Nih Langsung mati Dan terus gimana? Gus Fatah, ketua persatuan Dukun Nusantara di Banyuwangi menyarankan agar Gus Samsudin dan pesulap merah harus saling terbuka dan menyampaikan kebenaran sesungguhnya Termasuk mengakui jika memang ada sebuah rekayasa atau trik yang diluncurkan selama ini Kayak Samsudinnya juga harus mengakui bahwa apa yang dilakukan itu bagian dari pembodohan publik Si Marcel itu harus mengedepankan etika komunikasi jadi mencerminkan edukasi Ungkapnya Atas kasus perseteruan antara Gus Samsudin dengan Marcel Radival si pesulap merah dia menyarankan kepada seluruh masyarakat untuk menjadikan insiden ini sebagai wahana pembelajaran Masyarakat diminta agar selektif dan tidak sembarangan dalam memilih guru spiritual ataupun orang yang dipercaya memiliki kemampuan supranatural Selain itu, dalam kasus ini dia juga menilai kalau Gus Samsudin dan pesulap merah sama-sama telah offside Kedua-duanya offside Samsudin itu beraktifitas melakukan sesuatu yang itu dipahami kalau itu adalah trik dan dipastikan itu adalah trik kata Fatah Kemudian si pesulap merah itu berasumsi memberi edukasi edukasi yang seperti apa, bukan dengan proses yang meninggalkan etika-etika dalam edukasi Maka keduanya saya kira offside, katanya menambahkan Pria yang akrab di Sapa Gus Fatah mengatakan praktik perdukunan Gus Samsudin tidak mencerminkan bagian dari spiritual maupun supranatural sedangkan Marcel juga tidak mencerminkan etika baik dalam berkomunikasi Disinggung mengenai konflik antara Gus Samsudin dengan Marcel pesulap merah yang dibawa kerana hukum Gus Fatah menganggap itu sebuah hal yang berlebihan menurutnya masih banyak cara untuk melerai pertikaian dan meredam konflik antar keduanya Kalau itu dibawa kerana hukum saya kira berlebihan lah jadi kedua-duanya itu harusnya duduk bareng terus introspeksi masing-masing ujar Gus Fatah sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax sub indo by broth3rmax